Halo teman-teman otw blog Batam, jumpa lagi kita ya di acara jalan-jalan siang hari ini kita jalan-jalan untuk mencari makan siang ya makan siang, tepatnya hari ini hari Jumat jadi makanannya makanan enak dong nah hari ini ada undangan dari teman kita, salah satu teman buat acara di lokasi tempat makan siang yang enak katanya sih enak impulnya makan siang disini makanannya ala Nusantara jadi menu-nya menu Nusantara kita start dari kawasan komplek Baloy Mas Asri Baloy kita tempuh ke sana dalam waktu 5-7 menit atau dengan cara 3 km lokasi yang kita tuju adalah Rumah Makan Barempa tepatnya di kawasan Nagoya di Komplek The Hill Hotel Nagoya atau yang disebut bagi kamu yang teman-teman yang lama lokasi ini adalah lokasi di kawasan Puri Garden yuk kita ke sana selamat menikmati 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 teman-teman kita sudah sampai di parkiran The Hill Hotel di depan ada tulisan barempa yuk kita sana lokasi barempa bersampingan atau berdekatan dengan pintu masuk ke hotel The Hill Hotel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Nah jawabannya biaya hidup di Batam itu lebih rendah daripada DKI Dengan nilai 1,14 kali lebih rendah daripada DKI Nah begitu teman-teman atau 1,25 kali lebih tinggi daripada Pulau Sumbawa Jadi di Batam itu hidupnya ya relatif standar lah dibanding daerah lain Nah terus ada yang bertanya nih berapa biaya makan di Batam Nah jawabannya harga makanan di Batam cukup terjangkau ya Terutama untuk kuliner lokal dan warung-warung kecil Harga 1 porsi makanan di Batam berkisar antara Rp15.000 sampai Rp30.000 Itu pun tergantung dari jenis makanan dan lokasi penjualannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!